Oke kembali lagi kita berjumpa pada saat ini dimana pada video kali ini saya membagikan cara untuk mengatasi kamera Android yang error. Jadi perlu juga kita ketahui bahwa penyebab terjadinya kamera Android error itu bisa karena kebanyakan aplikasi sehingga berat itu HPnya istilahnya tidak memuat semua aplikasi-aplikasi yang ada di HP tersebut. Kemudian bisa karena RAMnya kecil sehingga menyebabkan leletnya aktivitas HP dan kedua bisa karena keseringan kena terik matahari dan ketiga bisa juga karena pernah kena air dan keempat bisa juga karena pernah terbanting terjatuh HPnya kan kadang-kadang itu kan bisa jatuh HPnya. Jadi itu bisa jadi penyebabnya kamera error itu. Jadi sebelum kita ke ke service HP jadi perlu dulu kita lakukan hal-hal semasa masih bisa kita atasi karena kenapa saya juga sering mengalami di HP saya seperti itu. Jadi saya memakai langkah-langkah dimana pada tutorialnya nanti saya akan bagikan kepada teman-teman dan kepada semua penonton semoga video kali ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dicoba kalau misalnya kamera HP Android kalian mengalami masalah yang dimana seperti saya jelaskan dari awal kamera HP Android itu error. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi yang pertama itu kita menghapus yang namanya sampah-sampahnya. Yang pertama kita klik pengaturan. Oke, setelah kita klik pengaturan kita cari yang namanya pengaturan lainnya. Oke, mungkin beda-beda di Android ada juga itu pengaturan tambahan dan ada juga pengaturan lainnya. Kalau di Vivo ini pengaturan lainnya. jadi setelah tampilannya seperti ini baru kita klik pengelolaan aplikasi. Oke, tunggu lagi loading. Oke, setelah tampilannya seperti ini baru kita cari aplikasi kamera. Aplikasi kamera baru kita hapus sampahnya atau kita bersihkan cacanya. Oke, setelah itu ini langsung aja kita praktekkan. Oke, setelah itu kita kembalikan. setelah kita kembalikan baru kita lakukan pembersihan AI Manager nya. Ini kita klik. Oke, setelah tampilan seperti ini kita lakukan pengoptimalan dengan ketuk sekali. Oke. setelah selesai pengoptimalan baru kita kembali. Kita kembalikan. Lalu kita rebot. Kita matikan daya. Oke. setelah sudah selesai setelah sudah selesai rebut. Baru kita akan hidup kembali. Baru kita coba kameranya. Kalau memang sudah kembali seperti biasa. Oke, sampai disini aja dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-subscribe biar nggak ketinggalan pada video 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 ini. video berikutnya. Oke, terima kasih. 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 terima kasih.